Presiden nomor urut 2, Prabowo Supianto mengklaim kemenangan kubunya dengan hasil quick count internal BPN 62%. Hal ini selarat dengan hasil hitung cepat lembaga afiliasi pengetahuan umum dan teknologi dari Universitas Kebangsaan Indonesia yang menunjukkan pasangan Prabowo Sandi unggul 63,2% dibanding pasangan Jokowi Maruf. Sejak sore para pendukung Prabowo Sandi berkumpul di rumah pemenangan Kertanegara dan Rabu Malam calon Presiden Prabowo klaim menang pasca perhitungan real count. Pada deklarasi ini Prabowo minta semua pendukungnya khususnya emak-emak untuk turun menjaga kotak suara. Berdasarkan real count kita, kita sudah berada di posisi 62. Zatang des kaum, kan berada di posisi 68,5 human itu untuk turun menung Gracias dan benar-benar 20 Konek saudara akan pelangi ter貨 dasing ini, untuk mencoba kekuatan- fishing可以 ketika dan pengetahuan. Klaim senada juga dikeluarkan oleh lembaga afiliasi pengetahuan ilmu dan teknologi dari Universitas Kebangsaan Indonesia. Hasil hitung cepat yang dilakukan Rabu Petang, pasangan calon Prabowo-Sandi meraih 63,2 persen, sementara pasangan calon Jokowi-Ma'ruf hanya mendapatkan 36,8 persen. Kenapa publik harus yakinnya atas hasil Universitas Kebangsaan ini? Ini pertama dilakukan oleh akademisi, akademisi semuanya belakang saya, kalau mereka atau kalau kami ya katakanlah membohongi gitu atau ngarang gitu ya, tentu pasti akan ketahuan karena sudah di luar kaedah-kaedah akademisi.